Selamat jumpa dengan Mojok di Pungta pada tanggal 10 Januari 2023 Selasa Pekan Biasa yang pertama Renungan diambil dari Injil Markus 1 ayat 21b-28 Dengan judul Tragedi di Malam Kesenian Pada waktu saya menjadi siswa di Seminari Mertoyudan Romo Sunarwijoyo SY adalah rektor kami Beliau adalah pribadi yang tegas dan berwibawa Kata-katanya pelan, santun, tetapi punya daya kekuatan yang membuat para siswa itu hormat dan segan pada beliau Suatu kali ada acara Malam Kesenian di Aula Besar Seminari Kami dari warga Medan Madia mengisi fragment kelahiran Yesus secara kontemporer Ini terinspirasi dari film Jesus Christ Superstar Yang waktu itu lagi ngetrend dengan lagunya I Don't Know How To Love Him Karena di seminari semua penghuninya adalah laki-laki Maka pemeran wanita juga dimainkan oleh salah satu siswa dengan pakaian wanita Pemeran Maria ini terlihat judis dan mungkin terlalu overacting Sehingga menimbulkan tertawaan dari para penonton Melihat reaksi penonton yang tertawa terpingkal-pingkal karena kelakuan pemain di panggung Romo Rektor langsung berdiri dengan tangan dilipat di dada dan wajah yang tegang memerah Dagu mengeras seperti menggigit sesuatu Frater Prio Pujiono pada waktu itu Peka dengan gelagar tidak baik Ini langsung naik ke sisi panggung dan membuat tanda kat Kat, kat, kat kepada kami para pemain dengan tangan yang menebas leher Petugas layar langsung menurunkan kain layar di panggung Pertunjukan dihentikan dengan paksa Romo Rektor langsung pergi meninggalkan acara dengan diam Kami semua dipanggil di kamar Romo Rektor Romo Sunar hanya berkata pendek Apakah kamu rela jika ibumu dijadikan bahan tertawaan Seperti ada palu gudam menghantam di ulu hati kami Edi Bemo, waktu itu teman yang menjadi sutradara Mewakili kami semua minta maaf kepada Romo Sunar Jangan diulangi lagi Kata beliau singkat, padat, dan tegas Kami akhirnya kembali ke Medan Madia dengan lega Dalam Injil, Yesus menunjukkan pengajarannya dengan penuh kuasa Tidak seperti ahli-ahli Taurat Mereka takjum mendengarnya Dan pengajarannya dilakukan dengan kewibawaan Yaitu mengusir kuasa roh jahat yang mengganggu seseorang Roh jahat merasa terganggu dengan kehadiran Yesus Dia tahu siapa Yesus sesungguhnya Maka dia berkata Aku tahu siapa engkau Yakni yang kudus dari Allah Dengan kuasanya Yesus mengherdik roh itu untuk keluar Roh jahat itu pun tunduk pada perintah Yesus Maka semua orang takjub dan heran Mereka memperguncingkannya Guru ini berkata-kata dengan kuasa Roh-roh jahat pun ia perintah Dan mereka taat kepadanya Peristiwa ini lalu menjadi buah bibir di wilayah Galilea Orang yang berwibawa itu tercemin dari karisma dan performanya Karisma itu kekuatan dari dalam Sedang performa itu muncul dari luar dirinya Karisma seseorang membuat orang lain menaruh hormat dan taat Sabda Yesus ditakuti oleh roh-roh jahat yang mau merusak hidup manusia Yesus menunjukkan karismanya dari Allah Roh jahat itu menyebutkan Engkau adalah yang kudus dari Allah Kehadiran Yesus menunjukkan bahwa Kerajaan Allah sudah datang secara nyata Kuasa jahat yang merusak sudah dikalahkannya Maka mari saudara-saudari kita percaya kepada sabdanya Dan mengikuti ajaran serta hukum-hukumnya Demi keselamatan kita Sekian sampai jumpa Salam hormat Dan jangan lupa bahagia Berkah darimu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih